Hai Assalamualaikum jumpa lagi di pakci channel di sini ada candina wajib iya kan ada botok batapak ini ini gugur gede Pak botoknya ini tapi yang jelas sini ini mungkin bekas kerajaan pemukiman pemukiman dalam sekali ini ada di dekat pemukiman yang kita temukan tadi bukasnya cukup dia ada di mtaan-mtaan di genengan juga ada pemukiman puno soalnya kita lihat tadi ada banyak pecan-pecan batuk rata baca banyak pecah-pecah kuali bekas-bekas mangkok juga ada di Italia betul sekali kawan disini banyak ditemukan tadi infonya ada yang mengatakan disini ada batu kandesit kita meneliti itu banyak pecah-pecahannya ini asli ini kawan ini pecah-pecah kuali kayak tempayan ini ada di dekat penemuan baca-pecah tadi bisa dimungkinkan disini juga bekas sandi ada batu kandesitnya belum tentu ketemu tapi kita coba menggali kita tanya pada yang punya tanah sini sawah sini belum kita temukan itu banyak sekali pecah-pecahnya apabila kita lihat di kuali ini mungkin banyak yang kita belum menemukan batu patah yang utuh ini mungkin masih kependem semoga kita dapat menggali lagi info-infonya ini masih luas sekali tempatnya ini juga banyak sekali pecah-pecah-pecah botol-botol ini pecah-pecah tempatnya kita akan meneliti banyak sekali pecah-pecahnya ini sudah halis di sini ada pohon tomat yang sedang buahnya lebet banget buahnya gaumbel dan disitu kita akan menemui bapak petani mungkin tahu sedikit mengenai infonya tentang batu patah kuno oke kita tanya kepada bapak petani yang mempunyai sawah sini ini pak punya nama siapa bapak asmanis itu pak? ini pak diki oh pak diki pak diki pak tua gitu ya iya bapak mau nunggu di sawah ini mpun suwe pak? wah ya sambun puluhan tahun botolnya kata pak gak? kata selama ini kita mau botol-tol apa kali ini pak? botolnya kereweng kereweng kenteng lah dikenteng kenteng zaman bian pak gak? kenteng zaman bian pak gak? kenteng zaman bian pak gak? selain itu malah kita mau nama duit-duit koin kuno gak gak? bapak mau nama duit-duit koin? bokor bokor kamu menemukan pak ya? bokor 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 nginak inak 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 disimpen apa di lali ya lali ya lali lama soalnya ya pak ya nah ini kesaksian bapak ini kesaksian bapak yang punya sawah sini mungkin saja sini itu ada candinya pak cik ya kita ada candinya mungkin mungkin bapak tadi menjelaskan ada ada pecapan kayak gendeng kayak uang kuno mungkin bisa saja pak disini botol botolnya ada gugur gede itu pak ya? botol botol itu lokasinya dimana pak menemukan botol yang pasnya itu pak? botol yang kulan dulu disalahnya takdian tadi? sebabnya ada gendeng bapak sebabnya bukan gendeng 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 ini pak dika menjelaskan bahwa di galengannya itu ada tumbuhan batu botol jaman masih sama aja pahit mungkin atau sebelumnya atau sudahnya yang jelas di sawah sini di tanaman tomat yang cukup buahnya cukup gumbel juga ada rombok bayim juga ada ini ini dibaliknya mungkin banyak penemuan-penemuan yang belum kita gali mungkin suatu saat kalau ada timnya kalau boleh diizini sama yang punya tanah mungkin disini mungkin ada ditemukan sebuah candi mungkin kita gali pak cik kita belum tahu tapi yang jelas yang penting yang punya tanah pak cik pak tadi menjelaskan kalau izinkan secepatnya kita gali pak cik ya mungkin nanti tim BPJB cada tim mungkin bisa ditindak lanjuti dan mungkin ada penggantian setelahannya pak biasa begini atau dibuat tempat wisata biasa begitu oke makasih pak Dika pak Diki ini sudah sedikit menjelaskan semoga ini manfaat untuk kami dan kawan-kawan juga tim-tim BPJB sejati oke pak di channel mantap terima kasih terima kasih